Halo takers, kembali lagi sama kita di channel utaati otak Nah otakers, pada video kali ini kita akan mengenal pakaian adat dari 34 provinsi yang ada di Indonesia Sebelumnya teman-teman pasti sudah tau kan kalau Indonesia ini adalah negara kepulauan yang dibagi menjadi 34 provinsi mulai dari Sabang sampai Merauke Indonesia juga didukung oleh kebudayaan di setiap daerahnya Bangsa Indonesia ini disebut juga sebagai bangsa majemuk Hal ini karena Indonesia memiliki ragam suku, adat, agama, bahasa daerah, dan termasuk pakaian adat Pakaian adat yang ada di Indonesia ini sangatlah beragam bahkan berbeda-beda pada setiap provinsinya Hal inilah yang menjadikan kekayaan Indonesia akan kebudayaannya Berikut ini merupakan berbagai macam pakaian adat yang ada di Indonesia Pakaian adat Pakaian adat melayu berasal dari Riau Pakaian adat melayu Jambi berasal dari Jambi Pakaian adat Pakaian adat Pakaian adat tulang bawang berasal dari Lampung Pakaian adat betawi berasal dari DKI Jakarta Lalu ada pakaian adat pangsi berasal dari Banten Pakaian adat bedahan berasal dari Jawa Barat Kemudian ada kebaya Jawa Pakaian adat berasal dari Jawa Tengah Untuk surjan dan kebaya Pakaian adat berasal dari daerah istimewa Yogyakarta Kemudian untuk Jawa Timur Pakaian adat Pesaan Pakaian adat Payas Agung berasal dari Provinsi Bali Pakaian adat Lombok berasal dari Nusa Tenggara Barat Pakaian suku sabu berasal dari Nusa Tenggara Timur Pakaian adat King Baba dan King Bibi Berasal dari Kalimantan Barat Kemudian untuk pakaian adat Upak Nyamu Berasal dari Kalimantan Tengah Pakaian adat Bagajah Gamuling Baular Lulut Berasal dari Kalimantan Selatan Kemudian pakaian adat Sukutidung Ulun Pagun Berasal dari Kalimantan Utara Kemudian pakaian adat Kustin Berasal dari Kalimantan Timur Nah kalau ini adalah Lipasak B Mandar Pakaian adat berasal dari Sulawesi Barat Lalu ada pakaian adat Gembe Berasal dari Sulawesi Tengah Lalu ada pakaian adat Lakutepu Berasal dari Sulawesi Utara Pakaian adat Kinawo Berasal dari Sulawesi Tenggara Kemudian ada pakaian adat Bodo Berasal dari Sulawesi Selatan Lalu ada Bilyu dan Makuta Merupakan pakaian adat Berasal dari Gorontalo Nah untuk pakaian adat Cele ini Berasal dari Maluku Pakaian adat Maluku Utara Adalah Manteren Lamu Kemudian untuk pakaian adat Ewer Berasal dari Papua Barat Nah yang terakhir adalah Pakaian adat Manawo Berasal dari Papua Oke otakers Demikianlah beberapa daftar Pakaian adat yang ada di berbagai Provinsi seluruh Indonesia Semoga dengan video ini Kita dapat menambah rasa cinta kita Terhadap kebudayaan tanah air Indonesia Jangan lupa untuk teman-teman Tetap mainkan quiznya Dan baca artikelnya Hanya di website kita utaatiota.com Kalau teman-teman suka dengan video kita Jangan lupa klik tombol like-nya Kemudian subscribe channel kita Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman selalu update Video terbaru dari kita Salam dari Sabang Sampai Meroke Sampai jumpa